Oke guys, ketemu lagi dengan saya disini dalam beberapa buah yang sama dan waktu yang sama Kita mulai aja langsung Dengan bersama saya, Jawa Rasmar Bismillahirrahmanirrahim Oke, pada pertemuan kali ini, materi kita adalah preposition Kita masuk ke materi yang pertama yaitu preposition Dan disini merupakan kata depan yang tidak mengubah bentuknya Tugasnya memberikan informasi mengenai tempat, waktu, dan arah Kepada atau untuk noun maupun per noun dalam kalimat Preposition disini ada banyak jenisnya berdasarkan bentuknya Ada yang simple preposition atau preposisi tunggal Ada yang double preposition atau preposisi ganda Selain itu ada compound preposition Participle preposition Press preposition dan terakhir itu disguise preposition Nah, jelas kalian hanya perlu tahu bahwasannya ada berbagai macam preposition Kedepannya kita akan membahas lebih spesifik mengenai tiga Mengenai preposition In, on, dan at In, on, dan at In, on, dan at Simpannya seperti itu Itu yang bakal kita bahas ke depannya Oke Kita masuk ke preposition buat in Nah, disini preposition buat in Jadi nanti ada tiga hal tersebut Tiga preposition tersebut menerangkan mengenai tempat dan waktu Di awal akan tetap dibahas waktu Tempat bulu setelah itu baru dibahas Semuanya waktu Waktunya Untuk preposisi in Dan mengenai tempat ya Preposisi in Untuk keterangan tempat Atau memperjelas tempat itu Menunjukkan mengenai tempat Atau daerah yang memiliki batas Ada batas Ada batasnya Ada age-nya Age itu age Ini kotak ini Itu pinggir atau age Kamera Nah Ini itu untuk Menunjukkan mengenai tempat Yang dia itu atau daerah Yang dia itu memiliki batas Yang Mengelilingi seseorang Ataupun benda Jadi yang dikelilingi itu bisa orang Bisa benda Dengan batas yang jelas Batasnya itu juga Jelas Seperti apa Satu Wadah Kedua Bisa ruang tertutup Bisa gedung juga Bisa tempat juga Ruang tertutup kan Seperti ini Ruang tertutup Dia punya batas Kamera saya ini ada batas Ada batasnya Gedung juga ada batasnya Tempoh gedungnya Bisa juga negara Ada perbatasan negara Bisa juga kota Karena tiap kota punya Gareh strutorial Berbatas-batas kota masing-masing Bisa juga daerah Kayak Surakarta Karena ada batasnya Yang lain lagi Bisa juga menunjukkan Mengenai grup Atau komunitas Komunitas membiak Perbandingan syariah Nah itu komunitas Bisa juga dia menerangkan Mengenai Senyawa Senyawa yang ada dalam cairan Cairan Jadi ini nih Bisa dipakai Menerangkan senyawa Yang ada dalam cairan Kita langsung masuk ke contoh-contohnya aja Biar kalian gampang memahami Untuk wadah yang pertama Dari preposisi ini I have the key in my pocket I have the key in my pocket 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 Itu ada batasnya Ada batas Ada batasnya Apapun yang kamu masukkan ke dalam Pocket kamu Misalnya di place this Dimasukkan ke pocket Nah place this tersebut Akan dikelilingi oleh Dinding kantong itu sendiri Nah karena itu dia punya batas yang jelas Itu contoh utama I have the key in my pocket Saya punya kunci I have a flash drive in my pocket Saya punya flash disk di kantong saya Contoh yang lain There is three days in the fridge Ada tiga telur dalam kulkas There is three eggs in the fridge Ada tiga telur dalam kulkas Nah kulkas itu Kulkas itu punya batasnya sendiri Udah jelas Telur yang ada dalam kulkas Akan dikelilingi oleh tembok kulkas itu sendiri Tuh Contoh lainnya He left it in my pocket Dia meninggalkan itu Itu belum jelas ya In my bag Dalam tas saya Kenapa pakai inkar Dalam tas Itu ada Dinding Dinding tas Ataupun Kain Kain tas itu sendiri ya Yang bakal Mengelilingi Apapun yang ditaruh tadi Dalam Atau Atau apapun yang ditinggalkan Dalam Dalam tas There is nothing left In my cup Tidak ada lagi Ruangan, gedung, tempat Kalian bisa lihat Contohnya situ Please take a seat In the waiting room Please take a seat In the waiting room Tolong Silahkan duduk Ambil Posisi duduk Di ruang Ruang tunggu Ruang tunggu itu ada Dinding yang Mengeliling Mengeliling Karena itu Dia memakai kata In Preposition In Yang lain Sarah Is still In school Sarah Is still In school Sarah masih di Sekolah Kenapa bisa Sekolah itu pakai In Bukan On Atau At Nah karena Sekolah itu punya Dinding Gedung Gedungnya Dan itu Menjadi suatu Bantas yang Jelas Tuh Atau yang lain I have left my phone In your office Saya telah meninggalkan HP saya Di kantoran Anda Nah kantornya Dia itu Itu ada batas Batasnya Sekaranya Atau temponya Dan itu menjadi Batas yang jelas Clear edge Atau batas yang jelas Membatasi Daerah Kantor tersebut Nah itu untuk Ruang Contoh Mengenai In dalam Menunjukkan Ruangan Gedung Tempat Untuk In yang lain Lagi Itu untuk Seperti Negara Kota Maupun Daerah Contoh I'm filming Filming this Video In Kartasura Saya Memfilmkan Video ini Atau Menyuting Video ini Di Kartosura Di Kartosura Nah Kartosura Itu punya Batas Wilayah Ini bisa Digunakan Untuk Negara Daerah Atau Kota Contoh Lagi itu My Fault Is Still In London Bapak Saya Masih Di London London Punya Batas Kota Yang lain Untuk Contoh Mengenai Kumpulan Grup Atau Komunitas Seperti She works In finance Team Dia Bekerja Dalam Komunitas Keuat Keuangan Atau Pembiayaan Pembiayaan Contoh yang lain My Brother Is Standing In Line In A Line Saudara Saya Sedang Berdiri Dalam Baris Barisan Nah Barisan Ini Itu kan Ada Pojok Dan Pojok Pojoknya Karena Itu Dia Masih Menggunakan Ini Yang lain Ini Untuk Yang Kandungan Senyawa Kandungan Senyawa Tentu Dalam Cairan Contoh Tama There Is A Lop Chili In That Saos In That Saos Ada Banyak Cabai Dalam Saos Tersebut Jadi Ketika Menunjukkan Mengenai Cairan Terkait Apa Yang Terkait Dalam Suatu Cairan Tersebut Nah Itu Bisa Menggunakan In Contoh Yang Lain There Is A Lop Saga Segar In Soft Green Ada Banyak Gula Dalam Minuman Keringan Atau Minuman Kemasan Yang Lain Do you Have Meal In Your Coffee Apakah Kamu Mencampurkan Susu Dalam Kopi Kamu Nah Kopi Ini Cair Cairan Tapi Dia Menanyakan Kandungan Apakah Ada Kandungan Susu Di Kopi Tersebut Nah Itu Untuk In Mengenai Keterangan Tempat Ada Beberapa Pemenculian Untuk Komunitas Ada Beberapa Pemenculian Untuk Komunitas Pemenculian Seperti Apa Ketika Komunitas Atau Grup Tersebut Merupakan Grup Yang Elite Elite Ataupun Untuk Menjadi Anggota Ketika Menjadi Anggota Tersebut Adakan Sebuah Seleksi Nah Itu Mendapatkan Menjualian Dan Dia Menjadi Menggunakan On Contoh He is In the Board Committer Jadi Dia Sedang Berada Dalam Board Committer Nah Board Committer Di Yayasan Kalau Pasti Memisi Biasa Yayasan Board Committer Berarti Dia Komitter Utama Dalam Suatu Komunitas Komunitas Nah Untuk Yang Komunitas Komunitas Grup Elite Seperti Itu Atau Parlemen Parlemen Bisa Juga Dia Menggunakan On Dia Menggunakan On Yang Bisa Menggunakan In Itu Menjuali Menjualian Selanjutnya Kita Masuk Ke In Untuk Keterangan Waktu Terkait Keterangan Waktu In Dapat Digunakan Dalam Beberapa Hal Seperti Abad In The 1900s 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 Disini Pada Abad 1900 San Ada San Jangan lupa Dekade Dekade Bisa Satu Dekade Itu Berapa Tahun Puluhan Tahun Nah Contoh Yang disitu In the Nineteen In the Nineteen Nineteen Bukan Nineteen Nineteen Abad Dekade 90 90an Yang lain Tahun In 1890 Jadi In bisa Dipakai Untuk Ketika Kita Menyebutkan Tahun Bisa Bisa Ketika Ketika Menyebutkan Bulan In March In June In November In September Ketika 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 Menyebutkan Bulan Bisa Juga Ketika Menyebutkan Jumlah Minggu In In Weeks Dalam Dua Minggu In Four Weeks Atau Dalam Empat Minggu I will Visit My Mother Saya Bukan Menyebutkan Ibu Saya Selain Weeks Dia Ada Season Season Tum Musim Jadi Contoh Spring Winter Summer Ketika 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 Menyebutkan Spring Winter Summer Itu Makanya In In Winter In Summer In Spring Yang Lain Period Of Time Period Waktu Bisa In The Future Di Masa Depan In The Present Di Masa Ini In The Past Di Masa Di Masa Itu Ada In Five Weeks Itu Sama Ke Weeks Sebelum Sebelumnya Penyebutan Minggu Yang Sebelumnya In Juga Bisa Diberikan Digunakan Untuk Menunjukkan Keterangan Keterangan Hari Besar Hari Besar Contoh Di Easter Holiday Nanti Hari Raya Hari Yang Yang Lain Bisa Juga Untuk Menyebutkan Ini Bisa Juga Menyebutkan Parts Of The Day Jadi Bagian Dari Satu Hari Satu Hari Ada Berapa Bagian Satu Hari Ada Pagi Siang Sore Mal Mal Nah In The Morning In The Evening Evening In The After Atau In The Night Jadi Preposisi In Bisa Digunakan Untuk Menunjukkan Abad Dekade Tahun Bulan Minggu Musim Kurun Waktu Hari Raya Atau Hari Besar Dan Bagian Dari Satu Hari Itu Kemudian Untuk Preposisi In Oke Jangan lupa Sebelum Kita Video Ini Atau Comment Video Ini Silahkan Di Like Dan Di Comment Bagian Belum Subscribe Jangan lupa Langsung Klik Tombol Sub Subscribe Selanjutnya Kita Masuk Preposisi On Preposisi Yang On On Jangan lupa Simplot On Itu Sesuatu Yang Di Atas Berada Di Atas Sesuatu Yang Lain Nah Disini Preposisi On Itu Menengangkan Suatu Ketika Sesuatu Berada Di Permukaan Yang Rata Yang Berubah Yang On Itu Dipakai Ketika Dia Di Permukaan Yang Rata Atau Ketika Dia Menjadi Bagian Dari Suatu Yang Memiliki Permukaan Contoh Tembok Tembok Ini Rata Dan Dia Punya Permukaan Permukaan Karena Itu Tembok Juga Rumah Rata Rata Karena Itu Dia Dibunakan On Atap Rumah Siring Nah Atap Rumah Atau Roof Roof Itu Juga Rata Walaupun Sekalian Bergelombang Tapi Pada Pada Punya Rata Rata Gelombang Itu Kecil Kecil Nah Itu Juga Bisa Tetap Dibunakan On Nah Selain Permukaan Yang Rata Ataupun Bagian Dari Sesuatu Yang memiliki Permukaan Rata On Juga Bisa Digunakan Untuk Mode Transportasi Ketika Untuk Mobil Motor Peca Bus Kereta Kapal Itu Semua Pakai On Yang Lain Bisa Juga On Digunakan Untuk Sungai Pantai Pulau Jalanan Laut Atau Danau Atau Permukaan Air Itu Bisa Dipakai On Termasuk Contoh Permukaan My phone Is on The Table HP Sire Di Atas Meja Atau My Laptop Is On The Table Atau I'm Sitting On The Floor Saya Duduk Di Atas Lantai Tuh Yang Lain Can You See A Painter In My Wall Sudah Sudah Kamu Melihat Memperhatikan Lukisan On My Wall Di Dinding Saya Di Permukaan Dinding Saya Bukan Di Atas Dinding Tempok 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 Tuh Yang lain Untuk Di Permukaan Yang Rata Transport Tentang Pestanya Di Di Per Pertanak Pertanakan Seperti yang kalian tahu Pertanakan Pasti Rata Tanahnya Karena itu Pertanakan Pertanakan Di Permukaan Wilayah Pertanak Pertanakan Yang lain Untuk Contoh Mode Transport Pemakaian On Dalam Mode Transport Transport Contoh She Mode Sleep On The Bus Dia Ketiduran On The Bus Di Atas Bus Bukan Di Atas Langit Langit Bus Dia Dalam Bus Yang lain I Saw Him On By Cycle Yesterday Saya Melihat Dia Di Atas Sepeda Kemarin Langsung Masuk Ke Media Komunikasi Contoh Pemakaian On Ketika Dalam Media Komunikasi I Saw The On The Internet On The Internet Saya Melihat Iklam Tersebut Karena Dia Media Media Komunikasi Makanya On On The Internet Bukan In The Internet Enggak Terus Yang Lain I Heard The News On The Radio Saya Mendengarkan Iklannya Kabarnya Beritanya On The Radio Di Radio Oke Untuk Ketika On Menjelaskan Hal-hal Yang terkait Media Komunikasi Selanjutnya Yang terkait Arah Bisa Juga On The Left On The Right On The Rear Di Depan On The Back Di Belakang On The Right Di Kanan On The Left Di Kiri Bisa Juga Menjelaskan Sungai Laut Danau Pantai Dan Jalanan Jalanan Itu Nama Jalan Jadi Ketika Nama Jalan Kalian Mau Sebutkan Tanpa Nomor Cuma Nama Jalan Nya Doan Tanpa Nomor Jadi Cuma Nama Jalan On Contoh My Campus Is On Pandawa Street Campus Saya Itu Jalan Pandawa Contoh Yang lain Untuk Sungai Laut Danau Dan Pantai We'll Take You Out On The Lake Kami Bakal Membawa Anda Keluar Rumah On The Lake Mungkin Bermain Main Di Air Air Dalam Atau What is That On The Water Apa Itu Di Atas Air Di Atas Air Bukan Di Atas Ngambang Di Atas Air Di Atas Permukaan Air Jadi Masih Nyentuh Air Yang Nggak Nyentuh Air Berarti Itu Untuk Pemakaian On Mengenai Keterangan Terkait Keterangan Tempat Selanjutnya Untuk Pemakaian On Terkait Keterangan Waktu Nah On Ini Bisa Berapa Bisa Mengenai Hari On Monday On Sunday On Friday Bisa Juga Mengenai Tanggal Spesifik On April Third Third On First April Jadi Ketika Tanggal Itu Spesifik Dia Maka On Hari Spesial Bisa Pake On On My Birthday On Your Birthday On Your Anniversary Ketika Berada Di Anniversary Kamu Hari Atom Itu Hari Pernyataan Pernyataan Apa Janjian Mungkin Anniversary Hari Spesial Pake On Yang Lari Hari Plus Bagian Dari Hari Itu Kalau Mungkin Pusing Hari Plus Bagian Dari Hari Itu Contohnya On Sunday Morning Karena Ada Nama Hari Sunday Dan Ada Morning Bagian Dari Hari Tersebut Maka Dia Pake On Jangan lupa Dia Kalian Menyebutkan Hari Beserta Nama Hari Beserta Bagian Dari Hari Itu Tengk Pagi Siang Ata Sore Maka Dia Pakainya On Bisa Juga Digunakan Untuk Hari Libur Ketika Hari Libur Tersebut Menggunakan Angle Angle Day Di Belakangnya Contoh On Easter Day On Independence Day Independence Kan Lebih Bahasa Perbekaan Tapi Namanya Ada Day Di Belakang Berarti Dia Harus Pake On Independence Day Selanjutnya Kita lanjut Yang Terakhir Nah Seperti Yang kalian Pahami Ini Dari Hal Yang Umum Dan Jelas Batasnya Sampai Pada Hal Yang Spesifik Dan Bantasnya Sudah Tidak Terlalu Jelas Sudah Bukan Tidak Jelas Lagi Tapi Ini Sudah Jelas Satu Tentato Atau Spesifik Top Contoh Ketika Kita Bahas In Kita Terus Bahas Apa Yang Mengelilingi In Selanjutnya Kita Bahas On Ketika Kita Bahas On Kita Memperhatikan Dimana Something Tersebut Atau Seorang Tersebut Sedang Berada Jadi Sekelilingnya Diperhatikan Nah Ketika Kita Membahas Add Itu Lebih Spesifik Lagi Jadi Batasnya Tambah Spesifik Tambah Spesifik Kita Masuk Ke Add Untuk Tempat Add Menunjukkan Tempat Atau Daerah Yang Memiliki Batas Yang Mengelilingi Seseorang Dengan Batas Yang Jelas Di Semua Sisi Seperti Contoh Bisa Tempat Spesifik Atau Bisa Juga Salah Satu Lokasi Dalam Petah Kalian Buka Petah Kalian Lihat Lokasi Bisa Fasilitas Umum Atau Tempat Umum Perpustakaan Masjid Agung Terus Kaktor Gubernur Fasilitas Umum Ataupun Pertokohan Juga Bisa Nah Yang Masuk Dalam Penggunaan Add Itu Juga Mengenai Alamat Lengkap Jadi Kalau Misalnya Kamu Masalah Kamu Dari Nomor Terus Jalan Terus Sampai RTRW Nah Itu Makanya Add Kita Langsung Contoh Biar Kalian Bisa Paham Untuk Tempat Spesifik I will Meet you Di Kampus How Saya Bakal Menemui Kamu Di Auditorium Kampus Itu Spesifik Yang Udah Jelas Bahwasannya Tempat Dia Bakal Menemui Itu Auditorium Kampus Makanya Dia Makinya Add Karena Itu Spesifik Untuk Alamat Misalnya Daily At Pandawas 21st Pandawas Street 21st Itu Berarti Nomor 21 Pandawas Street Itu Untuk Alamat Ya Nah Untuk Tempat Umum Misalnya Let's Meet At The Market Marilah Ketemu Di Pasar Itu Untuk Contoh Pemakaian Add Di Tempat Umum Ataupun Pertoko Pertokoan Selanjutnya Di Mengenai Pemakaian Add Di Hari Raya Tanpa Hari Hari Seperti Apa Jadi Itu Hari Hari Raya Tanpa Inverible Day Di Belakangnya Kalau Diawalkan On Kan Itu Harus Ada Imbutan Hari Raya Dan Kata 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 Di Belakang Nah Di Add Itu Tidak Perlu D Di Di Belakang At Easter Pada Musik Pas 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 R Juga Itu Bisa Dipakai Untuk Kegiatan Ataupun Ceremoni Atau Event Jadi Ketika Kalian Sedang Berada Di Kegiatan Untuk Event Atau Ceremoni Itu Bisa Maka Add We Meet At The At The Party Berarti Kita Ketemu Di Pesta Dia Lagi Berbicara Di Conference Nah Itu Untuk Add Ketika Di Menjelaskan Tempat Nah Ini Bagaimana Ketika Dia Dipakai Untuk Menjelaskan Waktu Add Itu Add Bisa Menjelaskan Waktu Waktu Yang Spesifik Contoh Jam Jam Berapa Terus Bagian Dari Hari Bagian Dari Hari Itu Bisa Oke Add Contoh At Midnight At Dawn At Sunset At Sunrise Yang Lain Untuk Waktu Tentu At The Moment In The Future Itu Bisa Maka Proposition Add Udah Itu Yang Dapat Dipengaruhi Oleh Add Jadi Jam Kurang Ibadah Waktu Nah Pada Intinya Untuk Menggunakan Preposisi Yang Tepat Itu Maka Yang Perlu Diperhatikan Yalah Kata Kata Di Sebeliling Preposition Tersebut Yang Perlu Diperhatikan Itu Kata Kata Di Sebeliling Preposisi Tersebut In Menentukan Yang Umum Dimana Ketutan Itu Memilihatkan Seluruhan Sekedar Dari Proposisi On Itu Mulai Spesifik Dengan Cara Memperhatikan 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 Medan Dari Sakyat Tempat On Ya Proposisi Tersebut Atau Bisa Juga Add Itu Untuk Memikirkan Pemikir Melayari Itu Menurut Pemikiran Paling Spesifik Karena Harus Diperhatikan Dari Segala Segi Itu Untuk Preposisi Ya Guys Itu Sampai Saya Sampaikan Sampai Di Wakti Sama Dan Sampai 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 Sampai